Mungkin rekan-rekan pasti tahulah yang namanya buah kurma itu apa. Nah kurma ini termasuk salah satu buah yang identik dengan bulan puasa Ramadan. Buah kecil asal timur tengah ini dikenal menjadi hidangan ringan untuk berbuka puasa karena rasanya yang manis. Tapi kali ini kita bicara soal kandungan gisi dan manfaat buat kesehatan kita. Nah 100 gram buah kurma ternyata mengandung nutrisi yang cukup banyak. Pertama kalorinya 277, karbohidratnya 75, kemudian kandungan seratnya 7 gram, kandungan proteinnya 2 gram, kaliumnya 2% dari AKG. Magnesiumnya 14%, tembaganya 18%, mangan 15%, jad besinya 5% dan vitamin B6-nya 12%. Sangat lengkap. Kurma juga tinggi akan antioksidan. Dan antioksidan ini banyak sekali manfaatnya. Ada tiga antioksidan pada buah kurma. Pertama, flavonoid. Antioksidan yang bekerja untuk menangkal radikal bebas penyebab daripada penyakit kronis. Karotenoid. Antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas pemicu cancer. Al-asam fenolik itu adalah antioksidan yang sangat kuat dan memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, antikanser, antiimplamasi. Nah, kurma merupakan sumber fructosa yang merupakan jenis pemanis alami yang ditemukan di dalam buah. Kurma sebagai pengganti gula pasir yang sehat. Karena apa? Karena kandungan nutrisi serat dan antioksidannya. Di sini harus teman-teman ingat bahwa kurma tinggi serat dan nutrisi. Kurma juga mengandung cukup tinggi kalori. Sehingga paling bagus dikonsumsi. Tapi jangan berlebihan karena kandungan kalorinya cukup tinggi yang bisa membuat berat badan kita juga bisa bertambah. Nah, manfaat yang kita rasakan kalau kita mengkonsumsi buah kurma secara terus-menerus. Pertama, mencegah sembelit. Kandungan serat pada buah kurma itu tergolong tinggi. Sehingga jika mengkonsumsinya dapat meningkatkan asupan serat. Manfaatnya tidak lain adalah mencegah sembelit dan membuang air besar kita secara teratur. Mengkonsumsi 7 buah kurma setiap hari selama 21 hari itu dilakukan penelitian pada 21 orang ternyata mampu meningkatkan frekuensi buang air besar. Jadi kita tidak perlu lagi obat pencahar. Kemudian, karena dia kaya serat juga berpotensi untuk mengontrol gula darah. Serat memperlambat pencernaan dan dapat membantu mencegah kadar gula darah agar melonjak tidak terlalu tinggi setelah makan. Kandungan indik glikemiknya cukup rendah sehingga adalah favorit pada penerita diabetes karena tidak melimbuhkan lonjakan gula darah pada saat setelah makan. Kemudian, ternyata kandungan antioksidannya cukup tinggi sehingga digunakan untuk menggunakan menangkal daripada penyakit-penyakit kronis yang mungkin kita dapat kalau kita usianya mungkin di atas usia 40 tahunan. Kemudian, ternyata mampu mencegah penyakit jantung karena kandungan daripada antioksidannya. Kemudian, dia bisa menurunkan lemak darah atau triglycida dan mengurangi stres oksidatif sehingga dia mampu mencegah terbentuknya plak lemak pada pembuluh darah arteri. Meningkatkan kesehatan otak karena pakanan menurunkan penanda implamasi jadi mencegah penyakit seperti Alzheimer, penyakit-penyakit degeneratif pada otak. Manfaat kurma di sini adalah mengurangi aktivitas daripada protein beta amyloid yang dapat membentuk plak di otak sehingga jika kita mampu mengkonsumsi kurma setiap hari dianggap kita mampu mencegah plak penumpuk di otak sehingga kita mampu mencegah penyakit Alzheimer. Kemudian juga dipercaya mampu membantu persalinan secara alami. Di sini ada melakukan penelitian ya, 69 wanita yang mengkonsumsi 6 kurma per hari selama 4 minggu sebelum tanggal jatuh tempo mereka melahirkan anak ternyata 20% lebih mungkin untuk melahirkan secara alami dan melahirkan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tetapi penelitian ini masih dalam beberapa penelitian yang belum diketahui apa korelasi antara kurma dengan membantunya persalinan secara alami. Kemudian dipercaya juga untuk meningkatkan kesehatan tulang karena penelitian mengatakan bahwa kurma mengandung boron yang merupakan salah satu nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan tulang. Bahkan kandungan kurma ini itu kayak akan pospor, kalium, kalsium, magnesium yang bisa memperkuat tulang kita dan mencegah osteoporosis. Jadi dekan-dekan jika kita mengkonsumsi kurma ya di luar buka puasa artinya sehari-hari ternyata kita mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu. Seperti misalnya mencegah osteoporosis karena dia mampu meningkatkan kesehatan tulang, membantu persalinan secara alami, meningkatkan kesehatan otak. Berarti kita mencegah penyakit seperti penyakit Alzheimer, mencegah penyakit jantung, membuat atau mencegah penyakit-penyakit kronis di usia-usia tua. Kemudian dia juga bisa mengontrol gula darah karena kemampuannya yang indik glikemiknya rendah. Kemudian mencegah sembelit. Jadi dekan-dekan konsumsilah buah kurma yang merupakan buah favorit orang-orang Indonesia. Bye!